baik kembali lagi bersama saya mama terpandu nah kali ini ada sebuah desain ya desain ini akan diterapkan di kaos hijau kerah seperti itu cuman disini saya akan memberikan tips tentang bubuk powder yang akan digunakan jadikan selama ini menggunakan bubuk powdernya warna putih nah sedangkan untuk desain ini akan diterapkan bubuk powder atau serbuknya itu warna hitam nah seperti apa prosesnya teman-teman bisa ikuti ya video ini dari proses awal sampai akhir nah disini serbuknya serbuk hitamnya seperti itu oke di sini lanjut aja di sini kita langsung proses cetak persiapan dengan proses cetak yaitu print dulu ini masih lo adung ya tinggal ditunggu aja selamat menikmati nah oke ini sudah masuk proses yang terakhir proses lati tinggal lanjut ke proses cetaknya nah oke kawan disini sudah mulai dicetak ya nah di akhir video nanti akan saya jelaskan fungsi dari serbuk hitam atau tepung hitamnya ya seperti itu itu digunakan untuk apa ini hasilnya proses cetak sudah mulai oke tinggal kita tunggu aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dolar nah nih Saya kasih contoh untuk cetakan hanya satu aja ya sisanya sama Oke kita lanjut aja prosesnya saya skip ya Nah di sini kita taburkan dengan bubuk water warna hitam ya ke desainnya kita akan ratakan Nah oke kawan setelah tadi kita taburi bubuk water kita ratakan lalu selanjutnya kita lumerkan nah disini kita atur suhunya di angka 160 untuk timer cukup 5 menitan saja kita tunggu sampai lumer baru kita matikan ovennya ya oke kawan eh prosesnya sudah selesai tinggal kita lanjut pengepresan kita press dulu untuk kaosnya dengan suhu 160 timernya 10 detik nah disini ada beberapa cetakan yang akan kita tempelkan ke kaosnya ya ini yang bagian kiri depan sebelah kiri atas kita press untuk desainnya dengan suhu 160 timernya 20 detik nah ketika temernya sudah menunjukkan angka 0 maka prosesnya sudah selesai tinggal kita angkat alat pressnya ya oke udah nah tinggal kita tunggu dingin nah ini setelah kita kelompok speed film kita lanjut kita press untuk terakhir kalinya agar desainnya lebih kuat kita atur dengan suhunya 160 timernya 10 detik saja nah oke udah kita lanjut untuk pengepresan yang tahap selanjutnya ya nah ini kawan kita press untuk bagian sebelah kanan bawah itu akan ditempelkan desainnya juga nah jadi eh disini saya akan jelaskan mengenai fungsi serbu hitam tadi jadi kalau jenis kainnya itu poliester atau jersey atau mungkin kerah yang yang kainnya itu membentuk rongga atau pola nah itu eh jika kita pakai serbu yang warna putih maka akan timbul terawang jadi eh akan timbul semacam eh apa ya ya samaran dari kainnya itu tembus eh ke tintanya atas jadi kelihatan ada timbul pola dari kainnya tersebut nah sehingga eh solusinya yaitu dengan kita menggunakan bubuk powder warna hitam nah jadi caranya seperti itu jadi fungsi serbu bubuk hitam itu tujuannya untuk mengatasi jenis kain yang poliester atau jersey atau kain yang berongga seperti itu jadi ada pola-pola yang besar seperti itu lingkaran-lingkaran besar itu kalau teman-teman lihat di kaos kerah ya jadi ada semacam rongga-rongga kain itu nah seperti itu kita tempelkan dengan serbu warna putih tidak bisa jadi dia akan timbul terawang nah jadi seperti itu kawan eh teman-teman bisa pakai serbu yang warna hitam untuk jenis kain seperti itu ya nah oke kawan eh disini eh sudah masuk proses pengepresan untuk desain ke kaosnya ya nah ini masuk ke tahap akhir kita press untuk desainnya agar lebih kuat nah ini desain untuk bagian belakang jadi semua desain sudah tertempel seperti itu oke udah kawan nah sudah jadi baik seperti itu penjelasan yang saya berikan tadi ya jadi ini serbu hitam dibakai untuk jenis kain yang berongga jadi jenis-jenis kain kayak jersey seperti itu ya kita pakainya bubuk serbuknya hitam oke cukup sekian dari saya mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati